Iran menyerang Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam, menghujani negara penjajah tersebut dengan ratusan rudal hipersonik. Dalam serangannya, Iran menargetkan pangkalan udara Nevating, di mana Israel memarkir puluhan jet tempur untuk menyerang jalur Gaza dan Libanon. Iran juga menggunakan rudal balistik hipersonik Fatah untuk pertama kalinya dalam serangan tersebut. Rudal hipersonik Fatah milik Iran berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Lantaran, rudal Fatah ini mempunyai kecepatan 10.000 mil atau setara dengan 16.000 km per jam. Kecepatan yang sangat tinggi tersebut membuat rudal ini sulit dideteksi oleh Iron Dome Israel. Selain itu, rudal Fatah ini memiliki hulu ledak yang tinggi. Rudal tersebut juga memiliki sistem deteksi dini dan kemampuan manuver yang cepat, sehingga dapat menghindari sistem pertahanan Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Tidak hanya itu, rudal Fatah bisa menjangkau target dengan jarak sangat jauh, bahkan mencapai 1.400 km. Terima kasih telah menonton!